Ibu ini itu hebat dalam arti dengan adanya dia, orang-orang kecil itu ada kerjaan. Pada episode kali ini, tamu saya adalah Mbak Esther Pupung. Untuk Mbak Esther, ketertarikan terhadap dunia fotografi ini sudah dimulai sejak usia dini karena dibesarkan dalam lingkungan keluarga fotografer. Pada tahun 2013, Mbak Esther mulai mengambil kelas di Canon School of Photography dan dari situlah fotografi menjadi hobi utama beliau selain pekerjaan utamanya sebagai arsitek. Pada tahun 2014, Mbak Esther bergabung dengan GPI. Sebelum akhirnya pada tahun 2015, Mbak Esther terpilih menjadi salah satu dari delapan fotografer terbaik Indonesia versi GPI. Pada tahun 2016, Mbak Esther diberikan kepercayaan dari Nisi Filter Indonesia sebagai brand ambassador untuk filter Nisi secara internasional. Selain itu, Mbak Esther aktif memenangkan beberapa lomba fotografi baik nasional ataupun internasional. Dalam episode kali ini, Mbak Esther akan berbagi cerita tentang keterlibatannya dalam pembentukan buku foto-story sheet. Mbak Esther memilih ibu Yusliani atau biasa dipanggil Mama Empuk, pemimpin nelayan kerang hijau di Pantai Celincing. Usaha beliau yang berhasil membantu roda perekonomian untuk masyarakat sekitar ini menarik Mbak Esther untuk meliput Mama Empuk menjadi sosok inspiratif dalam fotografinya. Yuk, dengarkan obrolan saya dengan Mbak Esther. Nama saya Esther, lahir dan dibesarkan di Jakarta. Profesi saya arsitek dan fotografi ini hobi saja sih sebenarnya. Pertama, saya memang senang banget itu ke pasar ikan dari dulu. Karena saya, dulu kan masih kecil belum ada seaworld ya. Saya lihatin jenis-jenis ikan di pasar, tuh ini ikan apa ya, ikan apa ya. Senang aja. Saya bilang ke Mas Bea, saya mau meliput nelayan aja deh, kehidupan nelayan. Terus Mas Bea bilang, nelayan di Morabaru tuh laki semua. Jadi kamu kalau mau yang perempuan, pengupas kerang di Celincing. Akhirnya saya datengin juga coba-coba. Saya kesana tuh sengaja pagi-pagi jam 8. Juraganya tuh ada beberapa. Tapi yang saya ketemu nih, yang perempuan dia nih. Yang lainnya saya lihatin ada beberapa laki. Nah, cuma ada si Mama Empuk ini. Saya lihatin ini siapa. Terus saya tanya-tanya, dia punya kayak kerambak-kerambak gitu. Dia punya boat. Nah, tiap hari itu nelayan dia, karyawan dia ngambilin ke tengah laut dan dibawa ke darat. Nah, itu mulai ada direbus, dikupas. Ada yang dijual mentah, ada yang dijual mateng. Dia yang ngerintis untuk pengupas kerang ini awalnya mertuanya. Terus dia yang terusin, bukan suaminya. Suaminya malah buka kayak buka lapak-lapak. Dualan seafood. Dan dia, pekerja dia tuh bisa sampai 400 orang loh. Jadi, pagi-pagi, subuh, kapal itu, ya dari nelayan sampai pengupas. Kapal itu ke tengah laut, ke kerambak. Dia kerambak tuh sampai 12 meter di bawah permukaan air. Dan nelayan yang ngambilnya itu. Jadi, si kerang hijau ini, dia kerambak itu, dia bikin bambu-bambu dicucukin ke bawah. Terus diiketin tambang. Kerang itu nanti nempel di tambang itu. Dia nempel dari dia bibit sampai dia gede itu, kira-kira itu tiga bulan. Tapi kan dia kan ganti-ganti ngambilnya. Si nelayan itu tuh nyelem tanpa alat bantu. 12 meter. Ngambilin, tambangnya itu dinaikin. Terus di jebret gitu. Di atas, di kapal. Dirontokinnya dengan dibanting-banting. Terus, lagi itu dia bawa, pas dia bawa itu berkarung-karung. Masih kotor. Jadi, sama pasir-pasir. Jadi, dari foto ini kelihatan sih. Kerang itu kan memang scavenger kan. Hidupnya sama lumpur dan lain-lain. Jadi, sebagian itu dimasak. Direbus ya. Sebagian lagi dicuci. Dijual mentah. Nah, ini pasarnya nggak cuma di Jakarta. Dia ekspor juga ke Korea, ke Jepang. Waktu kerang itu datang dan mulai direbus. Wangi udah direbus. Dibukain. Terus, jadilah kerang-kerang yang gede-gede itu loh. Ya, nanti dibikin industri kalengan dan lain-lain. Mau ketemunya juga susah payah. Di SMS nggak dijawab. Di apain nggak dijawab. Saya datangin nggak ada orangnya. Berkali-kali ini sampai terakhir. Saya mau foto-foto, foto jepret-jepret gitu. Nah, terakhir foto keluarga. Berkali-kali saya udah janji datang. Dia nggak ada. Nggak di SMS nggak jawab. Susah banget akhirnya. Terus Januari kan banjir. Jadi, ketunda lagi, ketunda lagi. Saya kejarin, saya tungguin. Dapat juga akhirnya. Puji Tuhan lah. Kendala sih pasti ada. Cuma kalau kita niat selesain, ya pasti selesai. Ibu ini dan sejenis ibu ini itu hebat. Dalam arti, dengan adanya dia, orang-orang kecil itu tuh ada kerjaan. Jadi, pengupas kerang ini ada nenek-nenek yang dia harus berjalan berkilometer-kilometer. Misalnya dari Tanjung Priu kecil, linting, jalan kaki, nggak punya ongkos. Sehari cuma dia dibayar Rp30.000. Sudah termasuk all in. Dan itu kerjanya seharian. Saya harus dikasih tugas apa ya, harus selesai. Karena Tuhan yang dampingin. Nah, buat kalian yang sedang menonton episode kali ini, tunggu episode-episode berikutnya yang akan menceritakan ke-24 fotografer perempuan Magnificent Indonesia ini. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendengarkan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.